Pemirsa, para sahabat Rasul selalu berlomba-lomba dalam perbuat kebaikan, termasuk bersedekah. Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Mozaik Islam. Pemirsa Mozaik Islam, semasa hidupnya Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat setia yang turut membantu perjuangannya. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin. Di antara keteladanan yang mereka berikan kepada kita adalah bersedekah. Demi Islam dan kaum muslimin, harta yang mereka miliki seolah-olah tak berarti. Sebanyak apapun yang dibutuhkan, akan mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Meski begitu, sedekah para sahabat memiliki kualitas keikhlasan yang tak tertandingi. Para sahabat seakan berlomba-lomba dan berusaha melebihi orang lain dalam hal kebaikan, terutama bersedekah. Dalam Al-Quran, perbuatan seperti itu sesungguhnya adalah perbuatan baik dan disukai Allah SWT serta Rasulnya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantar kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengendaki, misjaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 Dan berikut ini adalah beberapa kisah para sahabat nabi yang berlomba-lomba dalam melakukan sedekah. Abu Bakar As-Jiddiq merupakan kalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tentang sedekah dan kedermawanan Abu Bakar As-Jiddiq Radio Luhu Anhu begitu banyak. Di antaranya ketika ia masuk Islam, ia mempunyai uang semanjak 40 ribu dirham yang semuanya dibelanjakan untuk kepentingan agama, termasuk memerdekakan para budak. Ia membebaskan banyak budak yang memeluk Islam dengan harga tinggi. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Budak yang berasal dari Habsha atau Ethiopia ini masuk Islam ketika masih menjadi budak. Ketika masuk Islam, majikannya terus menyiksa Bilal agar ia kembali kafir. Namun Bilal tetap teguh sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Jiddiq. Bilal ditebus dengan harga sembilan ukiah emas atau setara dengan uang 150 juta rupiah saat ini. Kedermawanan lain yang ditunjukkan Abu Bakar adalah saat persiwa perang tabung. Abu Bakar menyedekahkan seluruh harta bendanya demi tegaknya ajaran Islam. Bahkan karena hal ini, Umar bin Khattab pun merasa tidak mampu untuk menandingi sedekah Abu Bakar As-Jiddiq. Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar RA berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari hartaku. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membuat seluruh harta bendanya. Rasulullah lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ku tinggalkan bagi mereka Allah SWT dan Rasulnya. Umar pun berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Umar bin Khattab juga menunjukkan kedahsyatan yang luar biasa dalam hal bersedekah. Umar mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kepentingan Islam yang saat itu nilainya setara dengan 510.000 gram umas atau saat ini mencapai sekitar 255 miliar rupiah. Kedermawanan para sahabat juga terlihat pada Perang Tabu, di mana 30.000 pasukan Muslim harus berperang melawan 200.000 pasukan Romawi. Abu Bakar Aswini saat itu menginfahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfahkan setengah hartanya. Sementara Usman bin Affan, sumbangan yang bisa menangkut sepertiga biaya perang. Usman juga menyumbangkan 300 ekor unta atau saat ini setara dengan uang 6 miliar rupiah dan 100 ekor kuda. Sahabat Nabi, Usman bin Affan memang tergolong seorang pebisnis yang kaya raya. Ia adalah sosok yang murah hati dan dermawan. Dan tau ke Anda, ternyata Usman bin Affan saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Arab Saudi. Bahkan ia juga bisa memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Diriwayatkan, di masa Nabi SAW, kota Madinah pernah mengalami pacetlik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur raumah milik orang Yahudi. Rasanya pun mirip dengan air zam-zam. Kelum muslimin dan penduduk Madinah harus rela antri untuk membeli air bersih dari orang Yahudi tersebut. Prihatin dengan kondisi umatnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala. Hadis Riwayat Muslim Mendengar itu, Usman bin Affan tergerak hatinya untuk membebaskan sumur tersebut. Namun pemilik sumur tidak ingin menjual sumur itu, meski dengan harga tinggi. Maka Usman pun menawar untuk membeli separuh sumur tersebut. Pemilik sumur pun setuju, sumur itu akhirnya dimiliki berdua. Jika hari ini milik Usman, maka besok milik orang Yahudi dan begitu seterusnya. Usman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah untuk mengambil air di sumur itu secara gratis. Ketika mendapati sumurnya sudah sepi pembeli, pemilik sumur orang Yahudi tersebut mendatangi Usman dan menjual lagi setengah sumurnya. Maka sumur Ra'umah pun menjadi milik Usman secara penuh, yang dibelinya senilai 20 ribu dirham. Usman bin Affan kemudian mewakafkan sumur Ra'umah. Sejak saat itu sumur Ra'umah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi, pemilik lamanya. Pada masa-masa berikutnya, wakaf Usman bin Affan terus berkembang. Bermula dari sumur, terus berkembang menjadi kebun yang luas. Kebun tersebut dirawat dengan baik semasuk pemerintah Daulah Usmania. Setelah kerajaan Arab Saudi berdiri, perawatan berjalan semakin baik. Kerajaan Saudi melalui kementerian pertanian mengelola hasil kebun wakaf Usman. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua, setengahnya dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan separuhnya disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Usman bin Affan. Rekening atas nama Usman tersebut dipegang oleh kementerian wakaf, sampai akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, yaitu area eksklusif di dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah, hotel Usman bin Affan dibangun dari uang di rekeningnya. Keuntungannya juga dibagi dua, sebagian dibagikan kepada orang miskin dan sebagian lagi masuk ke rekening Usman. Masya Allah, sedekah jariah yang dilakukan Usman bin Affan 14 abad lalu, palanya masih terus mengalir hingga kini. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mu'min yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah Ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak yang soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibu sabil yang dibangunnya, sungai atau air yang dialirkannya untuk umum, atau senegah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan masa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Hadis Riwat Muslim Pemirsa mozaik Islam, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasulullah yang juga terkenal sukses dalam perniagaan. Sifat murah hatinya terlihat saat perang tabuk, di mana ia mesenekahkan 200 ukiyah emas atau setara dengan 3,1 miliar rupiah. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga keselamatan dan kesejahteraan umatul mu'minin atau para istri Rasulullah. Hartanya yang berlimpah, sebagian besar ia serahkan kejalanan Allah. Harta yang dinafkahkan hingga mencapai 40 ribu dinamperan, 40 ribu dinar emas, dan 200 ukiyah emas. Lalu disedekahkan lagi 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta untuk para pejuang Islam. Menjelang wafatnya, Abdurrahman bin Auf memerdekahkan sejumlah besar muda-mudak yang dimilikinya. Ia merupakan orang yang paling banyak memerdekahkan budak. Dalam satu riwayat disebutkan, ia telah memerdekahkan budak sebanyak 30 ribu jiwa. Kemudian ia juga mewasiatkan agar mensedekahkan 400 dinar emas atau senilai 85 miliar rupiah kepada masing-masing matan pejuang peran badar yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Ia juga berwasiat agar mensedekahkan hartanya yang paling mulia untuk para istri nabi. Abdurrahman bin Auf juga menjual tanah sarga 40 ribu dinar atau sekitar 80 miliar rupiah lebih. Yang kemudian dibagikan kepada bani surah dan orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin dan aswar. Ketika istri Rasul Aisyah mendapatkan bagiannya, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan memperhatikan sepeninggalku, kecuali orang-orang yang bersabar. Semoga Allah memberinya air minum dari mata air salsa pilar di surga. Hadis Riwat Atir Misi Para sahabat Rasulullah memang sangat boros dalam mewakafkan hartanya di jalan dakwah. Mereka sama sekali tidak takut miskin dan tidak terpikir untuk melimbun harta mendanya. Apapun harta yang kalian infahkan, maka Allah pasti akan menggantikannya dan dia adalah sebaik-baik pemberi riski. Al-Quran Surat Sabah ayat 39 Memirsa, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah seorang suami yang takut kepada istrinya dan akhirnya durhaga kepada orang tuanya. Simak informasinya sesaat lagi, tetap di Mosaik Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.